Akan dikatakan ada seorang ulama yang bernama Limam al-Bulgini Limam al-Bulgini, Masya Allah, orangnya pointer, luar biasa Sempat beliau itu diamanahin oleh seorang raja untuk menjaga library-nya Menjaga perpustakaannya Sekian tahun beliau menjaga perpustakaan, menertikkan kitab disitu dan membaca kitab kita Suatu hari, apa yang terjadi? Suatu hari perpustakaan punya si raja itu kebakar Padahal si raja itu demen mengkoreksi kitab, ngumpulin kitab Ini juga Masya Allah, juga mengkaji kitab-kitab yang langka dikoreksi sama dia Dan dijadikan Imam al-Bulgini ini sebagai amanah, amin Pemegang amanat maktabah itu Tapi apa yang terjadi? Datanglah Imam al-Bulgini kepada si raja itu dan berkata Wahai raja, wahai yang mulia, jangan kau sedih Siapkan untukku juru tulis yang jitu Disiapkan beberapa orang, pintar, nulis, cepat Dan beliau mulai mendiktikan Satu demi satu kitab Kitab pertama kelar, kitab kedua kelar Dan lama kemudian Semua perpustakaan itu kembali seperti semula Dari mana? Dari hafalannya Imam al-Bulgini Jadi ingat nanggung ya? Yang dihafalin apa? Perpustakaan semua dihafalin sama dia Dia bisa mengembalikannya itu dari hafalannya Begitu ya khuan Ini ada beberapa guru-guru kita Sebagian mengalami Guru kita Sidi Muhammad Amin itu berkata Gurunya Guruku ini katanya kalau seandainya Ilmu figih sedunia hilang, lenyap Dia bisa mengembalikannya dari hafalannya Figih matahib arba'ah Dia bisa mengembalikan dari hafalannya Oke Poin yang kita tuju adalah Ini semuanya masih kata pengantar ya khuan ya Yang mengantarkan kita untuk satu poin yang penting Ngapalin kita penting dan luar biasa Dan manusia diberikan kekuatan untuk itu Begitu Apa namanya? Memahami juga luar biasa Perlu kita belajar ilmu logik Ilmu logika Apalagi ilmu bahasa Dan memang ilmu bahasa itu adalah kunci dari segala ilmu Berkat Imam Suyuti Aku mendapatkan semua ilmu yang macam-macam Imam Suyuti, Imam Durrahman, Imam Suyuti Beliau pakar dari Untuk semua ilmu Dan banyak beliau mengarang kita Tiap-tiap beliau mengarang kitab itu menjadi rujukan utama dalam fan Yang beliau karang Tapi ketika ditanya bagaimana kau mendapatkan ilmu yang luas luar biasa ini Beliau menjawab Aku mendapatkan ilmu ini Dengan aku menekuni ilmu bahasa Itu kuncinya Ilmu bahasa Ilmu bahasa Arab Begitu Kuncinya disitu Dan ilmu bahasa Arab juga luas Ilmu bahasa Arab ada 13 ilmu Satu ilmu namanya Nahu Nahu itu setengah mati Kita mau belajar Satu ilmu namanya itu ada lima cabang Satu cabangnya aja Masya Allah puluhan kitab kau harus baca Baru satu cabang Belum lagi Masya Allah luas ilmu itu Tapi apa Apakah sebadah itu yang diwarisi Rasulullah S.A.W Oh tidak Rasulullah S.A.W mewariskan kepada kita Suatu yang luar biasa Semua itu hanya pengantar Yang mengantarkanmu Kesuatu poin yang mulia Yang mana itu adalah Inti daripada Warisan baginda Inti sari daripada ilmu adalah Sifat khasyiah Rasa takut kepada Allah Dan dengan itulah diketahui mereka Para ulama Mereka yang punya khasyiahnya Dan bukanlah ilmu itu Dengan banyak hafalan Atau bisa mengutarakan ini atau itu Kata fulan Bukan itu hanya sampul Itu hanya kulit daripada ilmu itu Lalu apa yang ada di dalam ilmu itu Ikhwan Ikhwan ini kalau seandainya nih Seandainya Warisan Rasulullah itu Hanya berupa Hafalan Atau berupa ilmu yang kita ketahui Kemudian kita salurkan Sebenarnya nih Wah MP3 itu Semestinya itu jadi kulama tuh Wah MP3 Hardisk Buku Karena dia bisa Apa namanya Apa namanya Menampung Yang lebih dari kita tampung Tapi Dia gak mempunyai kemuliaan apapun Yaitu hardisk Atau apalah Kenapa? Karena Itu ilmu semua pengetahuan itu Akan menghantarkanmu Ke suatu perihal Yaitu adalah Penerapan daripada ilmu itu Yang dinamakan dengan Akhlak Akhlak adalah Makna yang sangatlah luas Banyak kita memahami Akhlak artinya apa? Budi begerti Gimana maksudnya? Senyum Kalau lewat depan orang Nunduk Itu akhlak Sebatas itu yang kau fahami Tentang akhlak Wah akhlak itu sangat Luas definisinya Ketika engkau Berada sendirian Ada akhlaknya Bagaimana engkau Berada sendirian Ada akhlak kepada Allah Ya kan? Kepada Allah Engkau harus berakhlak Ada Ada akhlaknya kepada Allah Ada akhlak kepada sesama Juga ada akhlak Kepada dirimu sendiri Engkau harus berakhlak Kepada dirimu Jangan lupa Jangan engkau terlantarkan dirimu itu Jangan engkau kurang ngajari Dirimu Jadi ada tiga Ada akhlak kepada Allah Ada akhlak kepada diri kita Dan ada akhlak kepada Sesama Manusia yang lain Nah begitu Semua syariat Kalau kita lihat nih Dari awal sampai akhir Baik pun itu Kalau bahasa kita yang belajar Itu semua mengarah Kesatu perihal Adalah akhlak Bagaimana engkau berakhlak Bagaimana engkau Memperbaiki budi pekertimu Baik pun Dalam kesendirianmu Ataupun Dalam kebersamaan Dengan yang lain Ataupun Ketika engkau Berduaan dengan Allah Semua itu ada akhlaknya Dari sini kita bisa memahami Bagaimana baginda Ketika mengutarakan hadif Yang sangat luar biasa Ringkasan Dari misi Rasulullah Dari risalahnya Rasulullah Dari misi Rasulullah Ringkasan dari misi Rasulullah Adalah apa Baginda bersaudah dalam hadisnya Innama bu'istu Inna bu'istu liutammima Makarimal akhlak Innama Apa arti innama Dalam bahasa Arab Namanya Ada tuhasr Kalau dalam arti kita Hanya Berarti ini semua Hanya untuk ini Gitu Innama bu'istu Aku diutus Selama Dua puluh Dua tahun Dua bulan Dan dua bulan Dan dua puluh dua hari Aku diutus Di masa itu Untuk Menggapai Satu target Misiku adalah apa Apa ya Rasulullah Membuat orang menjadi Islam semua Enggak Baginda mengutarakan Ma'ala yang lebih halus dari itu Yang lebih mulia Lebih tinggi Lebih leluhur dari itu semua Semua orang berhidayat Cepat lihat bagaimana Baginda mengutarakannya Aku diutus Hanya untuk Menyempurnakan Berarti Sebelum Baginda Sudah ada akhlak Tapi tidak sempurna Aku diutus Hanya untuk Menyempurnakan Akhlak yang mulia Begitu Maksud dalam kategori Akhlak yang mulia Adalah menghantarkan Hidayah kepada Semua umat manusia Sehingga bisa mereka Berakhlak kepada Sang pencipta Begitu Menyadarkan mereka Bahwasannya mereka itu Adalah hamba Yang senantiasa Butuh kepada Tuannya Atau majikannya Menyadarkan manusia Bahwasannya mereka itu Adalah Makhluk Yang faqir Yang miskin Yang butuh kepada Sang yang maha kaya Itu akhlak Namanya ikhwan Bagaimana Engkau menyadari Posisi dirimu Bagaimana Engkau menyadari Statusmu Itu satu itu Kemudian apa Berakhlak baik Kepada sesama Begitu kan Bagaimana Sikap kita Kepada Keluarga Sikap kita Sikap kita Kepada Kerabat Luas lagi Sikap kita Kepada Tetangga Sikap kita Kepada Masyarakat Oke Sebelum itu Jangan lupa Sifat kita Kepada Istri kita Suami kita Anak kita Seringkali Kita mendengar ya Anak itu Wajib berakhlak Kepada orang tuanya Tapi jarang dibahas Orang tua juga Wajib berakhlak Kepada anaknya Begitu Si adik Berakhlak Kepada si kakak Jangan lupa Ada juga Akhlak Atas si kakak Yang harus dia buat Untuk si adik Jadi semua itu Masuk dalam kategori Akhlak Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV